Puluhan gajah liar masih terus memasuki kawasan Bener Meriah dan di daerah kecamatan Pinturi Megayu. Tidak hanya meresahkan warga karena memasuki perkampungan, gajah ini juga meresak tanaman warga sekitar. Kawanan gajah liar sangat meresahkan warga di sayum desa seni antara Pinturi Megayu Bener Meriah. Tidak hanya memasuki pemukiman warga, gajah liar ini juga merusak sejumlah tanaman milik warga di daerah tersebut hingga habis. Di mana konflik gajah dan manusia kerap terjadi di kawasan ini. Puluhan gajah liar sering memasuki kawasan desa seni antara Pinturi Megayu Bener Meriah. Masuknya gajah liar ini membuat warga resah untuk ke kebun. Untuk mencari rezeki, ditambah lagi pada malam hari kawanan gajah ini bermain di sekitaran rumah warga, sehingga membuat warga resah dan was-was. Tanaman warga di kawasan ini hampir rata-rata menjadi lalapan gajah ini. Semuanya dirusak, tidak hanya tanaman muda, pinang serta tanaman coklat warga dirusak oleh gajah liar tersebut. Saat ini warga daerah tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk sumber perekonomian mereka, apabila tidak melakukan langkah tepat oleh pemerintah terkait Satwa Lindungi ini. Sejauh ini pihak konservasi CRU, Das Pesangan hanya melakukan langkah penggiringan ketika ada gajah yang datang. Lider CRU, Das Pesangan, Syahrul menyampaikan bahwa puluhan gajah liar ini sangat sering masuk perkampungan warga, di mana pihaknya hanya dapat melakukan penggiringan secara manual dengan menggunakan mercon serta penggiringan dengan menggunakan gajah cinak. Ada 32 ekor gajah liar yang memasuki kawasan saya dan sudah merusahkan warga karena sudah bermain di dekat pokok kiman. Jadi kami tim dari CRU, Das Pesangan, dibantu masyarakat dan BKSDA melakukan penggiringan selama sudah sampai setujuh hari. Jadi, sudah tujuh hari dan gajah-gajah ini juga masih berada di kawasan. Dalam penggiringan itu, kita menggunakan penggiringan manual dengan menggunakan mercon. Dalam penggiringan manual itu, kita juga siagakan gajah cinak, tiga ekor, untuk membantu penggiringan apabila kondisi sudah terjadi. Dari Benar Pria, Kontributor Aceh TV melaporkan.